dilakukan oleh pejabat-pejabat kita kemudian berbagai macam kerusakan dan kemahasyakan yang mereka lakukan saya kira kalau kita hitung satu persatu oleh detik ini jam 9.35 hingga nanti jam 9.35 saya kira tidak akan habis karena terlalu banyak data-data kerusakan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita 271 triliun itu yang kelihatan itu yang bisa disebut dengan riset kita dan itu baru satu kasus sebelumnya dan setelahnya di samping kanan dan kirinya tentu sangat banyak sekali yang tidak kelihatan insya Allah lebih banyak dari yang masih ingin terus berkongsi saya kira juga masih banyak yang belum tertangkap juga masih banyak begitu mulai dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari korupsi dan perbagai macam eksploitasi yang dilakukan oleh pejabat yang berkolaborasi dengan para cukom-cukom atau dengan kepala oligarki-oligarki rusakannya juga sudah nampak di depan maka kita khusus tentang kasus korupsi pengolahan timat selama 2015 sampai 2022 mencatat perubahan itu 271 tentu ini bukan angka yang sedikit tapi cukup luar biasa bagi kita yang tidak pernah melihat angka sebesar itu dan ini tentu menjadi salah satu problematika yang melanda para pejabat hidupi kita jadi pejabat korup apalagi hedonis kemaru berpesta dan maksiat ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dan bagaimana pembahasannya atau rasanya tentang bagaimana seharusnya pejabat hidupi agar terjegah dari perbuatan yang tercelah tersebut maka kami persilahkan untuk pembicara berikutnya yaitu Angguparong Ustaz Usman Zahid beliau ulama ASWO Jawa Jawa Tengah yang akan menyampaikan materi berjabat korup hidupi dan kemaru berkirsa kura dalam kemaksiatan alamat kehancuran seperti umat-umat kepadanya kepada beliau terima kasih Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah al-tahirin al-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayami wa tali'in al-ahum bi-ihsani bila yawmiddi amma ba'al Alhamdulillah wa tali'in al-mayami wa al-alim wa al-ulama wa al-sati wa al-tuhuh dan seluruh hadirin yang saya hormati yang tidak bisa saya sejuk satu bersatu untuk mempersekat waktu rahimahumullah Alhamdulillah kita senang biasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita menjadi bagian dari umat Rasulullah s.a.w umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan hanya sebagai bagian umat beliau yang biasa biasa agar tetapi insyaAllah sebagai bagian umat beliau yang luar biasa karena termasuk orang-orang yang menampak di jalan beliau yaitu jalan dakwah jalan memperbaiki umat jalan mengarahkan dan menunjukkan manusia kepada petunjuk Allah kepada petunjuk Rasulullah s.a.w dan ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat ini tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala cabut dari kita bahkan tidak berharap semoga semakin ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat ini sehingga ketika kita menghadap Allah kita menghadap Allah ala ahsani wa akmali hal dalam keadaan dalam kondisi yang lebih sempurna dan lebih baik lagi Allah ma'am para kiai para alif para lusban dan para petunjuk yang saya hormati paham Allah ketika kita berbicara tentang korupsi kerusakan hidonismo atau gaya hidup yang hidon yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita kemudian berbagai macam kerusakan dan kemahsyatkan yang mereka lakukan saya kira kalau kita hitung satu persatu mulai detik ini jam 9.35 hingga nanti jam 9.35 saya kira tidak akan habis karena terlalu banyak data-data kerusakan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita 271 triliun itu yang kelihatan itu yang bisa disebut dengan riset kita dan itu baru satu kasus sebelumnya dan setelahnya di samping kanan dan kirinya tentu sangat banyak sekali yang tidak kelihatan insyaallah lebih banyak yang masih ingin terus berkorupsi saya kira juga masih banyak yang belum tertangkap juga masih banyak begitu mulai dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari korupsi dan berbagai macam eksploitasi yang dilakukan oleh pejabat yang berkolaborasi dengan kepala cukom-cukom atau dengan kepala oligarki-oligarki kerusakannya juga sudah nampak di depan maka kita apakah itu kerusakan dari segi ekonomi kerusakan dari segi ekosistem apakah kemudian kerusakan sosial dan budaya ini juga tentunya sudah sangat bisa kita lihat bisa kita buktikan dan bisa kita rasakan bersama saya pikir semuanya tidak perlu data dan tidak perlu dari kalau kata orang alat mereka mengatakan kalau kita untuk melihat mata hari masih memerlukan bukti bagaimana kita kiri hidup orang alat mengatakan tidak ada yang bisa diajak bicara lagi kepada orang yang untuk membuktikan siap itu itu ada yang masih perlu bukti mahasiswa mana malam atau meminjam istilah atau menggapan memang imam al-fusiri imam al-fusiri al-fusiri imam al-fusiri memang kadang-kadang mata mengingkari teramnya mata hari karena matanya mulut mengingkari segarnya air karena mulutnya yang sakit artinya kalau sekarang ada orang yang mengingkari kerusakan yang ada hari ini mana rusak baik-baik saja mana terjadi berbagai macam kemungkinan semuanya baik-baik saja syariat Islam masih tegak adanya atau mana ada berbagai macam kerusakan yang diakibatkan oleh para pejabat dan pemimpin kita mana ada itu buktinya mana maka meminjam istilahnya imam al-fusiri tadi orang ini setidaknya mana-mana BN kalau tidak bukti kau mesin para ulama yang saya hormati orang oleh karena itu maka kalau kemudian kita melihat apakah ada akibat buruk dari tindakan-tindakan hedonisme perilaku-perilaku yang bejat yang dilakukan oleh para pejabat itu tentu saja banyak sekali peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hal semacam ini setidaknya ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran kita akan temukan bahwa ternyata setidaknya ada 10 apa-apa atau 10 bahaya akibat dari kehidupan yang hedon kehidupan yang berpoyak-poyak kehidupan yang serba mewah dan ini semuanya dilakukan oleh para pejabat kita yang tentunya adalah dari uang rakyat dari uang kita semuanya itu dilakukan oleh mereka dan anak-anak mereka oleh mereka dan kroni-kroni mereka oleh mereka dan juga kelompok mereka misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah kami mengutus kepada satu negeri seorang pemberiteringatan kecuali orang-orang yang berkewa kewahan itu biasanya adalah para pejabatnya orang-orang kaya-kayanya para cukongnya para oligatinya mereka mengatakan inna bima'ul sirtum bihi kafirun musuhnya kami kafir gak percaya terhadap apa yang kami bawa mereka mengatakan wotor mereka mengatakan na'mu aksaru amwal wa'ulada kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya mungkin pengikutnya pasukannya wa na'mu na'mu di muhanjari dan kami tidak akan disiksa ini ucapan orang-orang yang tersebut dalam Quran dengan selah mutrafi orang-orang yang bermewah-mewahan orang-orang yang hidupnya hedon dan itu adalah para pejabat kiasatnya para kekuasa pada zaman itu ini menunjukkan bahwa kehidupan yang hedon khususnya yang dilakukan oleh para pejabat kita ini mentoh mereka untuk terhibur rusul mendustakan para rusul wa da'watihim dan mendustakan da'wanya para rusul maka kalau pejabat kita ketika mendengar seruan-seruan kembali kepada syariatullah subhanahu wa ta'ala kembali kepada pesannya filafah kembali kepada sistem warisan nabi yang memang ini akan mengancam kehidupan mereka mengancam korupsi mereka mengancam kelipatan-kelipatan dan berbagai macam kemewahan mereka tentu mereka akan memusulinya karena memang mereka senang biasa seperti gambar kambah yang Allah Tuhan kemudian ayat yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa sifat himanisme adalah salah satu sifat yang mendorong untuk meninggalkan hamar maruf ini mungkar biasanya orang yang hidupnya hedon hidupnya penuh dengan keserangan tidak peduli termasuk dari hasil korupsi maka ikhsasnya atau perasaannya ini mati maka dia inginnya mendapatkan kekerimatan-kerimatan terus tidak ada habisnya dan mereka tidak peduli lagi dengan apakah itu mungkar apakah itu maruf yang penting menyahankan mereka maka Tuhan mengatakan dan orang-orang boleh untuk mengikuti apa yang mereka diberikan kenipatan-kenipatan kesenangan di dalamnya buangkan dan mereka adalah para orang-orang yang kahli ayat yang ketiga Allah SWT sampaikan juga dalam firmannya orang-orang yang menggambarkan bahwa sebab dihancurkannya satu kaum atau satu bangsa adalah karena ada orang-orang mutrafi orang-orang yang bermewah-mewahan yang hironis para pejabatnya yang mereka melakukan kerusakan mereka melakukan kerusakan lalu ketika mereka melakukan kerusakan kata Allah bahakta alaih haluk awlu fadam marnaha dadmira maka tetaplah alas mereka azab fadam marnaha dadmira maka kami hancurkan mereka dengan sehancur sehingga bisa kita simpulkan bahwa hantu trafi sabab ulhala adanya orang-orang yang didolih semacam ini seperti yang kita lihat dari para pejabat pejabat kita adalah sabab ulhala sebab hancurnya umat ini kalau kita membiarkan ini maka yang hancur tentu bukan hanya mereka tetapi kita juga ikut hancur kemudian kita juga melihat dalam sabda nabi s.a.w dimana rasulullah s.a.w dalam hadis diwayat abu daud dan ahmad bersabda ala ini ingatlah semuanya aku diberikan al-qur'an dan juga diberikan yang serupa bersama al-qur'an itu adalah hadis nabi s.a.w atau sunnah kemudian kata nabi ingatlah nyaris hampir datang laki-laki yang kenyang dia duduk duduk di atas ranjarnya di atas kursinya dia mengatakan al-qur'an kalian cukup pakai qur'an ini saja kalian yang dapat diharap dalam qur'an maka harapkan ada orang-orang mengatakan tidak ada misalnya dalilnya khilafah di dalam qur'an ini misalnya lalu mereka menghargamatikan apa yang mereka menghargamatikan sudah tahu kan yang menghargamatikan apa tidak bisa saya sebut mereka menghargamatikan apa yang mereka menghargamatikan menolak silahwa menolak sistem dari Rasulullah s.a.w dengan alasan tidak ada dalilnya di dalam qur'an ini akibat juga dari tawf hidonis tadi Nabi s.a.w mengatakan nyaris ada seorang laki-laki yang perutnya kenyang ala alikat dihidup di atas rajangnya dia mengatakan masuk qur'an saja tidak sudah di sana ini gambar karena nabi ternyata orang-orang penolak hadis ini modelnya adalah orang-orang yang hidonis yang suka dengan kesenangan kesenangan berbagai macam terimatan alasan untuk menolak hadis Nabi s.a.w dan ternyata masih ada banyak ayat-ayat atau hadis hadis yang lain yang berbicara tentang bahwa berbagai macam sikap dan sifat yang dipertontonkan oleh para pejabat kita ini bisa menyebabkan kehancuran kita tapi beberapa ayat tadi insyaAllah sudah cukup menggambarkan kepada kita dan insyaAllah kita berjuang untuk menghentikan kerusakan-kerusakan mereka kemudian kurang-kurangnya memaham disesai selamat terima kasih terima kasih terima kasih